hai oke coy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi ini gue bakal terusin tutorial yang kemarin kemarin kan kita udah drum nih terus gue terusin nih kita udah drum itu biasanya sih gue chord atau gitar gitu yang incet-incet coy masa lo nggak tahu sih oke kita denger dulu drum yang kemarin ya kita sambung-sambung ini aja coy ntar ini kalau udah tutorial yang ini nih chord sama drum gue save FLP nya terus ntar gue buka lagi kita bikin tutorial apa sih setelah itu apa organ kan bubble gitu terus bass kan apa ini melodi kan kayak gitu aja nanti dia jadi satu suara gitu kita denger drum yang kemarin udah tuh oke jadi ini kita rename dulu coy kita ganti namanya coy kita ganti namanya itu biasa sih drum-drum aja ya drums oke udah kita ke playlist kita tarik nih ke sini terus kita klik plus yang itu tadi kan coy terus kita ganti kita kasih nama chord udah chord biasa sih gue gini chord terus langsung aja kita taruh di playlist kita pasin kita pasin kita pasin disini fungsinya apa coy kita taruh pas kosong gini ya jadi pas kita nyusun chordnya itu suara drumnya itu kedengeran gitu terus ini kita klik zit dah itu ke playlist udah coba kita play lagi tuh udah di playlist tuh kan oke langsung aja kita klik chord nya terus di hypersonic kita isi channel 2 nya itu biasa sih gua pakai chord nya itu di electric guitar clean kita klik electric kita clean terus gue pilih Trimolo Street 2 XXL terus channel 3 kita klik yang panahnya ini sampai kayak dia kayak gini coy jadi suaranya itu gabung gitu antara channel 2 dan channel 3 nya terus kita pilih channel 3 nya kita isi street wah terus settingnya kita kecilin mode wahnya wah mode kayak kita setengahin aja setengah biasa sih gini terus kita klik yang ini coy yang ada gambar colokan terus gambar setting gini kalian klik terus input port nya kalian ganti satu outputnya juga kalian ganti satu udah kalian close aja hypersonic nya terus kita isi nih kita replace medi out midi out terus channelnya yang tadi nih yang disini itu code nya itu channel berapa nih channel 2 karena channel 3 nya ini udah gabung ke channel 2 coy jadi kita isi channel 2 itu otomatis channel 3 nya udah masuk juga di channel 2 kalau lu paham silahkan cerna itu dulu kita lanjut oke medi out nya tadi channel nya kita isi channel 2 terus port nya tadi yang ini coy yang ini port nya kan kita isi satu tadi kan udah di medi out nya juga kita isi 1 itu terus kalian coba tekan aja nih semua orang aja yang di keyboard kalian ada suara nggak ada tuh itu udah masuk gitu kita cara bodohnya aja lah kita belajar bikin musik gini terus kita ke play playlist deng ke piano roll kita main dari record C aja dah kali ya enaknya ini biasanya gue main dari C nih kalau untuk table 80 kita kolongin coy 1 2 3 kita hapus yang ini jadi dia gini kita kolong 2 gitu terus nih biasa dia ada temennya C lagi nih dia tuh larinya ke G G G G G terus ke A lagi eh ke A lagi deng ke A gitu A A setelah ke A kita ke F F biasa sih gue susun kalau untuk awal awal gue susun kayak gini dulu coy tapi kita CTRL CTRL A kita naikin ke atas kenapa gue naikin ke atas karena gue tadi salah biasa gue main dari C5 udah kayak gini kalau gue dulu sih udah kayak gini terus gue baru kasih temen-temennya coy kayak gini nih C C itu temennya kayak kunci ini E sama G gitu E sama G gitu yang G juga B sama D E sama D gitu kayak gitu lah coy terus buat biasa nih ada yang nanya nih bang kenapa sih code musik gue tuh kayak fales gitu itu mungkin salah disininya coy coba kita putar dulu ya itu coy itu kan enak tuh gak ada fales semisal yang ini coy yang ini lo taro yang ini disini lo dengerin bener-bener ini pasti gak enak di telinga lo karena ini fales pasti tuh kan fales karena ini gak tepet coy sebenernya sebenernya itu dia ada namanya coy chordnya tapi gue gak paham gitu dia ada seperti G ini kan G itu biasanya itu ada G minor G mayor gitu nah kalo yang kayak gini gue gak paham coy ini G minor atau G mayor lo bisa search di google eh di google atau di youtube den itu banyak coy sebenernya sih kalo lo gak paham sama tutorial gue ya mungkin kita gak sejalur gitu mungkin lo nya lebih ngerti ke tutorial yang ini kalian lihat yang itu aja ya G sih gitu aja sih saran gue ini kita balikin dulu terus A juga nih ada A mayor A minor F juga kayak gitu juga C juga kayak gitu juga yang paling penting nih coy yang lo harus pelajarin itu itu chord ini coy kayak C coy tapi kalo untuk kalian yang udah bisa main gitar nih bisa main alat musik terlebih-lebih kalian bisa main keyboard udah pasti paham udah pasti bisa kunci C itu kawannya apa gitu kalo gitar itu kan gak kayak gini kan tapi ya kalian bisa dengerin lah yang mana fals yang mana enak gitu coy ya untuk kalian yang masih awam nih saran untuk gua lu pelajarin dulu sih kunci C itu larinya kemana eh larinya ding temen-temennya itu yang mana gitu ini kayak gini nih pas yang ini itu gak fals tapi kalo awalnya itu dari sini coy yang lain fals gitu tergantung kunci-kunci nya coy dia ada C7 C7 apa sih gak ngerti gua sumpah gua sih gak pernah ke sisi code gitu ya untuk nama-namanya gitu coy tapi gua lebih ke masuk gaknya di telinga gue gua abis denger lagu itu gua denger musik gue sama gak nih code nya kalo udah sama yaudah itu aja yang penting kita dengernya enak santai kan feeling-feeling good kan kayak di instagram gitu ya enjoy gitu bodo amat lah orang mau denger enak atau gak enak penting kita enak gitu enjoy oke dah lanjut misal lu udah kayak gini biasa sih yang bawah nih gue blog gitu gue CTRL gue naikin ke atas jadi nadanya rata kita denger lagi terus nih yang ini biasanya sih yang atas nih bentar yang atas gua blog juga nih yang atas ini yang ketiganya gitu yang kita naikin tadi kita CTRL copy terus CTRL kebawah CTRL paste udah gitu jadi dia ada 4 note gitu terus biasa kalo udah gini kita denger dulu lah udah udah pas nih gue CTRL A kita blog semua terus ALT kita kecilin biasa sih gue segini nah segini biar lebih encet encet udah kita lihat playlistnya nih ini kosong kan kosong ini kalo kita mau diulang-ulang chordnya itu itu doang kita CTRL A kita klik B CTRL B terus kita pasin nih tuh kan yang ini kan dua nih ini kelangnya apa sih bahasanya sih kolomnya di kolomin gitu apa sih gak ngerti gue bahasanya pokoknya kayak gitu lah di di slot gitu dikasih slot dua balok ini nah ini kan gak tepat nih kita geser nah sampai tepat gitu oke kita test play semisal kata lo ah gak enak nih chordnya kok kayak chatnya itu cepet bener lo CTRL ah lo panjangin coy atau ALT lo panjangin segini mungkin ya segini kita coba denger udah gitu doang gue save bentar ya oke udah sih gitu doang menurut gue mah udah berapa menit nih sebelas menit coy udah sih itu doang coy udah sih itu doang coy mungkin kalian kalian paham ya untuk kalian yang paham kalian bisa tonton tutorial gue selanjutnya itu untuk bulan ini gue upload seminggu sekali untuk tutorial karena gue gak bisa konten cover coy karena gue ya butuh uang jadi gue kerja dulu gak bisa bikin video clip juga jadi ya untuk nambahin konten ya gue bagi ilmu aja gitu sama lo orang tapi buat kalian yang gak mudeng nih yang gak ngerti sama tutorialnya berarti kita gak sepemikiran gitu lo orang cari aja tutorial yang menurut lo ngerti jadi lo belajar itu gak paksaan gitu aja sih udah coy mungkin itu aja oke semangat buat kalian Assalamualaikum